Jelang berakhirnya otonomi khusus jilid 1, sejumlah pihak mulai menyuarakan aspirasinya. Ada yang menolak, namun tidak sedikit juga yang mendukung keberlanjutan otonomi khusus di Provinsi Papua. Dalam keterangan persnya di salah satu kafe di kota Ijayapura Jumat lalu, sejumlah toko Papua menyampaikan aspirasi dukungan terhadap keberlanjutan Otsus, sebab Otsus Papua dinilai bisa menjadi percepatan pembangunan di berbagai bidang. Ondoavi Kampung Yoka, Titus Mebri, mengatakan bahwa mewakil 14 kampung dan 12 ke Ondoavian di Portnubai, kota Ijayapura, meminta agar Otsus tetap berlanjut dan juga tetap ada sasaran. Termasuk para penerima manfaat yang selama ini dikaitkan, Otsus gagal bukan berarti terhenti, namun Otsus harus terus bergulir demi kepentingan masyarakat di tanah Papua yang damai. Kami semua sepakat bahwa dia harus tepat sasaran para penerima manfaat, dan selama ini Otsus ada yang bilang gagal, tapi itu bukan berarti. Di tanah Papua ini, Otsus ini ya dia harus bergulir karena kalau dia sampai stop itu koma. Kalau mau dibicarakan masalah Otsus, kita di Portnubai, Otsus dia harus bergulir. Itu kesepakatan dan kita komitmen bahwa Otsus dia harus berjalan lanjut. Ditambahkan, Titus sangat mendegaskan tidak ada alasan untuk menghentikan kebijakan pemerintah pusat yang dapat meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, terutama dalam peningkatan sumber daya manusia. Wakil Ketua Pengendali Masyarakat Pegunungan Tengah Papua di kota Jaipura, Sem Kogoya, menilai bahwa selama ini masyarakat hanya tahu dan mendengar nominal dana Otsus, tetapi melihat dan merasakan dana tersebut tidak pernah terjadi. Sehingga hal ini kerap kali terjadi aksi penolakan. Masyarakat Papua ini mereka tahu bahwa oksusnya nilainya besar sekian, memang masyarakat hanya tahu nilai. Oksus ini siapkan kelola, siapa yang peganggi gubernur atau bupati MRPDP, masyarakat itu hanya tahu oksus. Hanya nilai oksus itu yang mereka tahu. Tapi sasarannya seharusnya masyarakat Papua ini harus nikmati nilai wansekian itu. Persoalan Papua terjadi karena itu kembali ke pengimpin-pengimpin daerah. Sebab itu penegak hukum kejaksaan pengadilan Pondak Papua penegak kumlemah. Sem Kogoya, Wakil Ketua Pengendali Masyarakat Pegunungan Tengah Papua, berharap agar pemerintah pusat lewat lembaga dan kementerian terkait harus bertindak tegas dan tidak lemah jika ada yang mencurigakan dalam penggunaan dana Otsus. Sehingga jika oksus ini berhasil, jika pemimpin daerah atau provinsi bisa mengelola dengan baik dan benar dengan tujuan bagaimana mensejahterakan masyarakat di tanah Papua yang damai. Dari Kota Jepura, Darul Mutakin, AINUS Jepura melaporkan. Jangan kemana-mana, AINUS Papua akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.